Pemirsa Tahagia di Denpasar, antusiasme tinggi dari masyarakat Kabupaten Buleleng untuk mendukung tim Nas U23 berlaga di semifinal melawan tim U23 Uzbekistan, diungkapkan dalam dukungan di acara nonton bareng yang diselenggarakan DPRD Kabupaten Buleleng. Tak tanggung-tanggung, ribuan masyarakat hadir menyaksikan Garuda Muda berlaga di ajang semifinal. Ribuan warga Buleleng tampak antusias mendukung perjuangan tim Nas U23 berlaga di semifinal Piala Asia U23 Senin Malam. Ketua DPRD Buleleng memfasilitasi kecintaan masyarakat terhadap Garuda Muda, berhasil mengukir sejarah di ajang Piala Asia U23 Uzbekistan, sukses melaju ke babak semifinal. Meski akhirnya tim Nas U23 kalah, masyarakat tetap antusias mendukung hingga berakhirnya laga semifinal. Ketua DPRD Buleleng Gede Supriyatne berharap tim Nas dapat merebut posisi 3 pada laga perebutan posisi 3 dan 4. Hal ini untuk membuka peluang tim Nas berlaga di Olympia de Paris 2024 tanpa melalui jalur playoff. Kami sebisa mungkin untuk memfasilitasi masyarakat yang begitu besar keinginannya untuk bisa menyaksikan tim kebanggaannya, tim kesayangannya berlaga pada semifinal Piala Asia U23 ini. Supriyatne juga akan menggelar kembali nonton bareng saat tim Nas berlaga pada perbutan posisi 3 Piala Asia U23. Ini dilakukan agar masyarakat dapat memberikan dukungan yang terbaik demi terciptanya sejarah baru di ajang Piala Asia. Dari Buleleng Pandewis, Maya Ainews, melaporkan.